Cik 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 Halo Cik Halo apa kabar kalian semua Apakah kalian sehat? Bagus kalau sehat Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Blood and Bone Film yang dibintangi Michael Zaywit sebagai Bone Tanpa lama-lama siapkan mata anda Jangan ngedip Lalu cari posisi wena dan enjoy Film diawali Bone setelah keluar dari penjara Ia mencari tempat tinggal dan akhirnya Bone tinggal di sebuah penampungan anak Yang dipegang oleh seorang perempuan yang bernama Tamara Hingga saat malam tiba Bone mengunjungi pertarungan jalanan dan dia melihat seorang cewek dia adalah Angela Saat Bone sedang melihat cewek tersebut Ternyata diketahui oleh seorang mafia lokal dia bernama James Saat tatapan James menatap kepada Angela Lalu dia berbalik pada melihat Bone Dan nampaknya Bone sudah pergi Setelah melihat Angela dan James Bone memutuskan untuk mengikuti pertarungan jalanan tersebut Dan bekerja sama dengan seorang promotor tarung jalanan yaitu Pinball Saat mereka sepakat Pinball mengenalkan Bone pertarung baru kepada James Setelah itu Tiba lah pertandingan pertama Bone melawan orang gemuk berotot Dengan dua kali tendangan Bone berhasil membuat lawannya tumbang Hingga kemenangannya pun terdengar oleh James Karena anak buahnya James ternyata ada di pertandingan Bone Dan merekam Bone saat Bone bertarung Keesokan harinya saat Bone sedang catur bersama seseorang kakek yang bernama Roberto Tak lama kemudian Pinball datang menjemput Bone Lalu Bone dan Pinball mengunjungi tempat pertarungan Pinball berencana bertarung bersama si Botak ini dengan 5 ribu dolar Bone pun bertarung dengan jagoannya si Botak Tapi dengan ilmu bela dirinya si Bone yang begitu matang Bone mengalahkan lawannya dengan sekali pukulan sampai muntah getih Lalu si Botak menyuruh tiga anak buahnya untuk mengerayok si Bone Namun lagi-lagi rata oleh si Bone Saat si Bone sedang meminta bayarannya dengan dobel Karena Bone memperhitungkan jumlah orang yang melawannya Dengan dikali 5 ribu dolar setiap satu orang yang tumbang Namun si Botak malah memasukkan uangnya ke saku burung hitamnya Dan terpaksa si Bone mengambil uang tersebut dengan cara begini Jika cerita Bone terus berlatih dan bertarung hingga menjadi petarung yang tak terkalahkan Saat Bone pulang, Tamara melihat Bone terluka lalu Tamara pun mengobati lukanya Setelah lukanya terobati, Bone mengajari Taichi kepada Tamara Adegan berpindah kepada James Terlihat akan menabrak seseorang perempuan gak tahu apa sebabnya Yang jelas ia menabraknya tanpa rasa kasihan Setelah menabrak, James pergi dan melihat Roberto dan mereka pun tetap-tetapan Dan jatuh cinta Saat malam tiba, Bone akhirnya bertarung dengan Hammer Yaitu jagoan James Namun Bone tak gentar melihat Hammer seyang badannya lebih besar darinya Dan Bone pun memenangkan pertandingan tersebut Setelah pertandingan selesai, James takjub melihat kemampuan Bone Dan berencana mengundang ke rumahnya dan Bone pun menyetujuinya Bone dan Pinball mendatangi rumahnya James Dan James menyambut dengan hangat Lalu James memperlihatkan senjata-senjatanya berupa Samurai Namun di sisi lain, James berencana untuk membunuh Bone dengan menyuruh Angela untuk membunuh Bone Saat Angela menodongkan pistol kepada Bone Lalu si Bone bilang ke Angela jaga anak dan istriku Dan memperlihatkan sebuah foto Angela bersama suaminya Yang mana suaminya ini adalah teman Bone saat dipenjara Dia adalah Danny Lalu Bone menceritakan saat bersama Danny Saat dipenjara dan si Danny ini tewas dibunuh oleh seorang RT di penjara bernama CJ Saat sedang sekarat, Danny memberikan pesan kepada Bone untuk penjaga anak dan istrinya Lalu Angela bilang, Danny dipitnah James atas kasus pembunuhan yang menjadi Danny di penjara Dan maksud James adalah ingin memiliki Angela seutuhnya dengan melakukan pitnah tersebut Tak lama kemudian, Bone membawa Angela ke sebuah penginapan Karena ingin mempertemukan dengan anaknya yang sudah diketahui oleh Bone Namun Bone bilang tidak akan mempertemukan dengan anaknya sebelum Angela membersihkan dirinya Kesokan harinya, Bone melihat Roberto sudah tewas Lalu memberitahukan kepada Tamara Dan rupanya Tamara sudah mengetahui bahwa Roberto dibunuh dengan menggunakan anjing Mereka mengobrol hingga tertidur bersama Lalu datanglah si James yang bermaksud mengajak Bone untuk mengikuti pertarungan internasional Bone sempat menolaknya, tapi karena Tamara disandra Bone Mau tak mau ia mengiakannya Adegan berpindah kepada si Pinball yang sedang menyalurkan hobinya Dan didatangi oleh si Hammer yang menanyakan keberadaan Bone ke Pinball Tak lama, Bone pun datang dan terjadilah sedikit tembak-menembak yang akhirnya Hammer tewas karena tertembak Lalu si Bone menghampiri sebuah rumah yang didalamnya ada acara pertarungan internasional Lalu si Bone disuruh bertarung namun dia tidak mau Dan James mengancam Bone bahwa dia akan membunuh orang-orang terdekatnya Dan si James ini menceritakan bahwa dia yang membunuh Roberto dengan anjing dan mempitah Danny suaminya Angela Dengan pintarnya Bone merekam ucapan si James ini dengan menggunakan handphone dan dikirimkan kepada Pinball untuk bukti kepada polisi Mau tak mau Bone pun bertarung Namun saat bertarung dia seharusnya menang tapi dengan sengajanya dia mengalah dengan menyerah Melihat hal itu, James marah dan mesatkan samurainya untuk melawan Bone Saat sedang pepukat, tiba-tiba tangan James pun kesabat sama samurai sehingga membuat tangannya buntung Tak lama kemudian polisi pun datang dan Bone pun pergi Kesokan harinya akhirnya Angela dan anaknya bertemu Dan ternyata anaknya ini adalah bocah yang diasuh oleh Tamara Karena Bone telah selesai dengan janjinya kepada sahabatnya yaitu Danny Bone pun pergi dari tempatnya Tamara Saat sedang berjalan pergi, ada Pinball yang menawarkan tumpangan dan mengajaknya kembali bertarung Namun Bone menolaknya karena tujuan bertarung bukanlah untuk mencari uang Namun menepati janji kepada temannya yaitu Danny untuk menyelamatkan Angela dan mempertemukannya dengan putranya Lalu si Bone pergi dan film pun selesai Segitu dulu mungkin, jika kalian suka bisa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian sampai tangan anda tak bisa nge-share lagi Dan tidur, gas Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian